Hai ya mitra disinlamatullah s.w.t. masih dipancarlaskan dari lantai dasar gedung sentral bisnis Jakarta Islam Center Radio jc107.7 FM suara peradaan Islam Jakarta caribis menginspirasi bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra jc dimanapun ada berada apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini semoga sehat selalu dan berada di dalam lindungan Allah s.w.t Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa dan tentunya kita bersuah di dalam program bincang pagi dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama berbincang dan seputar tentang perkembangan yang tengah terjadi di hari ini dan juga kita mencoba untuk membahas artikel-artikel yang tentunya islami buat kita sehingga dapat memberikan kita inspirasi untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi kita bersyukur pada Allah yang telah menemukan kita di kesempatan pagi hari ini dan tentunya kita bersyukur pada Allah atas segala rahmatnya dan juga asyarakat pada kita jika Allah mengizinkan kita di hari ini untuk memperbaiki diri dari hari-hari selamat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah lipahkan untuk ujungan kita yaitu bagi daniru s.w.t semoga rahmat tetap tercurah kepadanya keluarganya sahabatnya sampai berikutnya hingga yang berada nanti amin berikutnya hari ini atau tepatnya beberapa minggu yang lalu beberapa hari yang lalu kita di kagetkan dengan informasi sebuah virus virus yang tentunya ini adalah virus yang cukup berbahaya dan WHO mengatakan ini juga dapat mematikan tercatat sudah 50 orang lebih yang meninggal karena virus ini dan virus ini bernama virus corona nah ini virus informasi ini sempat beredar di lini masa dunia maya dan tentunya mengagetkan kita dan mengkhawatirkan kita juga sebagai penduduk Indonesia pastinya karena ya tiba-tiba ada virus-virus yang matikan beberapa tahun yang lalu ada virus keempat kita dengar virus SARS virus Ebola virus sekarang virus corona dan tentunya ini sangat berbahaya sekali misalnya JSI dan kita dihancurkan oleh berbagai macam rumah sakit dan pihak kesehatan untuk menggunakan Alhamdulillah belum sampai Indonesia dan jangan sampai ke Indonesia ya tapi kita dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan ya sebelum makan atau sesudah memegang hal-hal yang berbau lalu juga menggunakan masker ketika keluar dan berolahraga makan sayur dan buah itu ya kurang lebih yang dihancurkan oleh pihak kesehatan nah mitra JSI dan hormati Allah ada sebuah informasi tentang waspada super spreader dari wabah corona virus corona jenis baru 2019 terbukti dapat diteluarkan dari manusia ke manusia terkait fakta ini ahli kesehatan China memberingatkan tentang super spreader yang mungkin dapat memperburu kondisi jadi super spreader merupakan sebutan untuk seorang yang karena berbagai faktor dapat menyebabkan penyakit menular ke berbagai penyakit menular ke banyak orang dan seringkali seorang super spreader yang merawatnya seperti ketua tim ahli yang dikirimkan ke Wuhan untuk mengetikasi virus 2019 ini corona Zong Nansan mengungkapkan bahwa keberadaan super spreader dalam wabah Wuhan perlu diwaspadai dan Nansan dan tim sejauh ini sudah menemukan bukti bahwa seorang pasien bisa menularkan penyakit ke-14 tenaga kesehatan dan istilah super spreader pertama kali digunakan pada saat wabah SARS terjadi di 2002-2003 sehingga banyaknya penularan antara manusia pada saat itu membuat peneliti berpikir mengenai berapa banyak orang yang bisa terkeluar penyakit ini dari satu sumber yang sama sejak saat itu keberadaan super spreader menjadi salah satu hal yang diperhatikan ketika sebuah virus baru muncul seperti Nansan, Subaru menyatakan bahwa infeksi sekunder biasanya lebih banyak mengenai tenaga kesehatan yang merawat dengan penyakit penular namun terpemungkinan juga bila infeksi sekunder mengenai orang-orang yang berkontak dengan penyakit penular jadi mitra disana Allah ya ketika kita beriman pada Allah SWT dan melihat kejadian seperti ini bahwasanya banyak tiba-tiba banyak saliwabah serta penyakit yang serius dialami oleh manusia karena tentunya kita perlu mewaspadai dan juga perlu merenungi apa yang telah kita lakukan apa yang telah kita berbuat sehingga Allah mengirimkan wabah atau virus ini kepada sebagian manusia dan mitra disini sebaru dan ahli epidemiologi dan penyakit penular Monash University Alan Chang belum mengetahui dengan pasti apakah keberadaan super spreader menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya wabah koronavirus di Wuhan dan salah satu alasannya adalah informasi seputar wabah Wuhan masih berkembang sayangnya keberadaan super spreader hanya bisa diidentifikasikan setelah dia menginfeksi banyak orang tapi super spreader umumnya mengalami gejala penyakit sehingga mereka akan muncul di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain nah apabila yang kita pelajari dari wabah SARS dan juga wabah koronavirus atau MERS adalah orang-orang yang menyebabkan banyak penularan infeksi selalu sintomatis dan mereka seringkali ada di fasilitas kesehatan menurut Subaru ada sebuah cara untuk kita agar tidak mudah terkena virus yang dibagikan oleh Dr. Dr. Akbar dalam sosial medianya ada namanya bawang putih bawang putihnya itu kecil, hitam kalau misalkan di Jawa itu disebut bawang lenang nah bawang lenang ini secara umum kata Dr. Dr. Akbar dapat mencegah virus terjadi di diri kita jadi untuk mitra JC yang ingin memproteksi diri dari virus untuk kita semua pastinya salah satunya bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan atau bisa dikonsumsi bawang putih lana secara umum dapat menangkap infeksi virus insya Allah jadi betapa beruntung kita tinggal di Indonesia banyak sekali tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan yang dapat berikan dan perlindungan badai kita kalau misalkan Dr. 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 Akbar kita berasal dari tanah maka kita pun berasal dari tanah putih juga termasuk bagian dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah dan ketika kita mau makannya maka insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari virus nah jadi mitra JC hati-hati jangan lupa untuk mencuci tangannya sebelum makan lalu juga menggunakan masyarakat ke luar lalu tidak lupa juga untuk berolahraga dan tentunya menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terima kasih 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 Terima kasih. 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 Dini terima kasih. itu malah akan terjadi kemohongan atau hoax yang ada di sekitar kita sehingga kemudian kita menjadi bingung pilih yang mana dan berada di sepihak yang mana sebagaimana yang dilansir dari republika.id yang tidak disidak oleh hasilnya bohong bisa menjadi kebiasaan umrah bagi sebagian orang banyak kebohongan di buka bumi pun menjadi salah satu tanda kiamat kecil seperti yang disampaikan oleh Muhammad s.a.w dalam hadisnya dari s.a.w bersabda sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah banyak kebohong dan mengapa kebohongan itu bagian dari tanda kiamat kecil? sesungguhnya Allah menciptakan anak semesta ini perlu dengan kebaikan maka sebenarnya sifat yang melangkat pada langit dan bumi adalah kebenaran sementara menolak Ambul Khalid dalam bukunnya semua semulia ahlak nabi yang merusak kebenaran adalah kebatilan kebohongan akan meluncur dari lisan seseorang sampai mencapai derajat tertentu ada pola yang merasa dengan kebohongan bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam dirinya setelah percaya diri terbentuk dari kebohongan kemudian dusa itu pindah ke dalam seluruh perbuatan dan menjadi aktivitas sehari seorang sampai akhirnya dusa menjadi bagian dalam diri Allah SWT telah jelas kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelaikan kita dan dari yang tersebut Allah SWT telah menegaskan bahwa orang yang suka berbesta akan menghitam wajahnya pada hari kiamat maka sudah sampaikan maka sudah sampai mananya ketika kebohongan yang kita lakukan dan ini juga merupakan semua perubahan dalam kita untuk berhitung kepada Allah dari hal-hal yang sepertinya dapat membuat kita menjadi seseorang yang buruk itu juga ditar Pertanyaan Sya Allah SWT Tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang sudah hadir Sudah stay tune di stafisru boner GFM dan sudah menunjukkan salam kami secara live di Pressbook dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menjangkau Bagaimana maka kita jadi menarangkan ada pula-pula-pula yang lain Jadi di Tafiq Qayqayy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati